Terus mau lo apa? Gue pengen ketemu sama lo, Mon. Mau ngapain lagi, Boy? Nggak cari mati lo. Mon. Kenapa, Boy? Udah, gue lagi mikirin aja. Gimana caranya biar Geng Serigala nggak balas dendam sama kita? Oh iya, Gimana kalau kita cabut laporan kita di polisi? Dan kita bebasin anak-anak Geng Serigala yang masuk penjara? Boy, jangan gitu dong, Boy. Itu bukan yang nambah masalah. Kalau mereka makin banyak, mereka makin berani buat balas dendam sama kita. Iya, Boy. Mereka itu nggak bisa dipercaya. Lagian lu nggak usah pusing lah mikirin mereka. Kan si Rosie udah balik. Iya sih, tapi... Tapi gue tetap harus ngomong sama Mondi. Duh, percuma, Boy. Percuma lo balik-balik bikin kesepakatan sama Mondi. Sekarang gue tanya. Lo udah berapa kali bikin kesepakatan sama dia? Hah? Terus ujung-ujungnya apa? Ribut juga kan? Akhirnya... Kayaknya... Raya sama Melly yakin banget kalo Boy ngomong serius sama gue. Boy jangan-jangan emang bener ya... Kalau emang beneran boy Ngomong itu semua serius ke gue Berarti Berarti gue Keterlaluan dong sama dia Tadi gue udah ngomong ya Kasar ke dia Jutek Apa Gue minta maaf ya Mondi sama gengnya pasti bakal marah banget sama gue Dan mereka pasti bakal balas dendam Kalau udah kayak gini Kayaknya harus gue sendiri yang mutusin Apa yang harus gue lakuin Dan gue harus ambil resiko Den Assalamualaikum bi Waalaikumsalam Udah pulang kamu Udah ini udah nyampe Oh iya papa sama mama dimana Belum pulang Hmm siapa den Makanya tidak tau saja mama sama papa Ya jam segini mah Atau belum pada pulang Ya udah deh Kita buangin kamar dulu ya bi Eh aden Sudah makan belum Mau bibi siapin makan Boleh Siap Mudah mudahan Mondi bisa terima perjanjian ini Biar gak ada dendam lagi sama mereka Reva Halo 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 Boi gue mau ngomong sama lo deh Ini tentang yang tadi itu lo Aduh pak Jangan sekarang ya ngomongnya ya Mendingan kita ngomong di sekolah aja Soalnya hari ini gue lagi sibuk banget Ada urusan yang sangat penting Eh gak 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 Gue mau ngomongnya bentar aja kok Ini soalnya kan tanggung banget Ya bye Bye Tuh kan bener kata gue Gue itu gak mungkin ngomong serius sama gue Pasti dia sengaja doang kayak tadi tuh Buktinya gue mau ngomong aja dia gak mau dengerin Dia gak mau ngomong sama gue Loh Kenapa gitu ya Ya gue udah bilang sama lo Boy itu orangnya belagu Dia tuh gak seperti yang kalian pikirin Tapi gue rasa itu gak mungkin ya Re Mungkin Boy itu Raya Makasih Makasih lo sama Meli udah berusaha buat nyakinin gue tentang Boy Tapi sekarang gue udah gak mau peduli lagi Gue udah gak mau dengerin apapun tentang Boy Gue udah gak mau ngeliat dia lagi Re Reva Halo Reva Shhh Main ngerti ini Sekarang kita harus gimana? Kita udah gak punya senjata lagi Buat ngepusi Boy bebasin temen-temen kita yang dipenjara Bentar bentar Gue punya hijau Gimana kalo sekarang kita mainnya culik-culikan Kita culik satu persatuan gak utam mereka yang paling lemah Gimana? Gimana? Seju? Gak 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 Gue gak seju Lo mau ngapain lagi nelfon gue? Hah? Mau bilang gitu? Kalo gue sama anak-anak gue Gue bodoh banget misalnya lo kecoh Hah? Itu gak penting mon Dan bukan tipe gue ngatain orang kayak gitu Terus mau lo apa? Gue pengen ketemu sama lo mon Mau ngapain lagi Boy? Mau cari mati lo Mon Mati itu bukan urusan gue Tapi urusannya sama Tuhan Gue cuman pengen ketemu sama lo Karena gue pengen ngebahas temen-temen lo yang ada di penjara Oke Eh si Aden nongol Kebeneran tadinya bibitnya mau masuk ke kamar Aden Mau ngelilangin kalo nasi goreng kambing kesukaan Aden Tidak siap Aduh Bi Maaf ya Bi ya Gue harus buru-buru nih Ada urusan penting Ihh Gue masyarakat sama tepu gue pisan Atau nasi goreng Kalo tidak langsung dimakan mah tidak enak Ah Bebi tenang aja Kan ada Mangdiman Sikat aja Mangdiman ya Hehehe Siap Den Hehehe Aduh kalau gitu Boy cobut dulu ya Bi ya Ya hati-hati Den Ira Mana nasi gorengnya Hehehe Awal Hehehe Ya bener banget Mau kemana kamu? Boy Kamu mau kemana? Ini kan udah jam 9 malem Ma Boy ada urusan penting Cuman bentar kok gak lama Enggak Apa-apa Enggak apa-apa maksudnya Wajar mah anak laki-laki keluar malem-malem Mau ke rumah Reva ya Hehehe Papa kepo Enggak sih Pa Boy ada urusan penting Jadi Boy harus buru-buru pergi nih Pa Oh iya oke oke Hati-hati ya Enggak lama kok Ma Nah Boy Kamu hati-hati Apa? Papa Gimana sih Seharusnya Papa itu ngelarang Boy itu pergi Karena udah malem tau Ma Biarkan aja kenapa sih Boy itu anak yang bertanggung jawab Sama seperti Papanya Enggak sama seperti Mama Ya Ha Na Ya Terima kasih.